Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini kita akan membahas tentang materi usaha Usaha itu bisa dikatakan juga dengan istilah kerja Nah, kerja kan dalam bahasa Inggrisnya itu adalah Wok, maka usaha ini kita simbolkan dengan huruf W Nah, satuan dari usaha itu adalah Joule, bisa disingkat dengan huruf J Oke Kita lihat disini Ini ada gambar Ada gambar seseorang sedang mendorong sebuah benda kemudian bendanya itu bendanya kemudian bergeser sejauh sejauh jarak tertentu Nah, misal disini kita lihat seseorang ini mendorong dengan gaya yang diberikan atau F sehingga benda itu bergeser sejauh jarak tertentu maka bisa dikatakan bahwa orang ini melakukan usaha tetapi jika orang ini mendorong benda ini tapi tidak bergeser sama sekali maka dikatakan bahwa usahanya adalah no atau bisa dikatakan bahwa orang ini tidak melakukan usaha sama sekali Nah, artinya usaha ini dipengaruhi oleh dua faktor yaitu bergantung pada gaya yang diberikan dan bergantung pada jarak si benda bergeser maka untuk rumus usaha bisa kita tuliskan W sama dengan F dikali S dimana W itu tadi adalah usaha satuannya adalah J atau J bisa kita singkat F itu adalah gaya satuannya adalah Newton atau bisa disingkat N dan S itu adalah jarak jarak benda bergerak setelah diberi gaya satuannya adalah meter jadi harus dalam keadaan meter Nah jika kita tulis dalam sebuah segitiga yang atas kita tulis W F kemudian S jadi jika kita ingin mencari W tinggal F dikalikan dengan S seperti ini tapi jika kita ingin mencari F F berarti sama dengan W dibagi S jika kita ingin mencari S atau jarak jadi S sama dengan W dibagi F Nah kita lihat contoh soal berikut ini contoh Andi mendorong meja dengan gaya 100 Newton sehingga meja bergeser sejauh 50 cm tentukan besar usaha yang dilakukan oke kita lihat disini diketahui apa yang diketahui disini gaya ya kan nah gaya gayanya 100 Newton berarti gaya itu adalah F ya gaya adalah F F nya 100 Newton kemudian meja bergeser sejauh 50 cm berarti jaraknya jarak meja bergesernya 50 cm nah disini satuannya masih cm maka kita harus ubah dulu ke dalam meter 50 cm berapa meter ya 0,5 meter maka kemudian yang ditanyakan apa yang ditanyakan adalah usahanya tentukan besar usaha yang dilakukan maka yang ditanyakan adalah W jawab masukin saja rumusnya W sama dengan F dikali S maka F nya adalah 100 dikali S nya adalah 0,5 maka W nya itu adalah 50 J nah kemudian contoh yang kedua yaitu Andi mendorong meja dengan usaha sebesar 30 J jika gaya yang diberikan Andi sebesar 10 N tentukan berapa jarak meja tersebut berpindah nah oke pertama diketahuinya apa disini diketahuinya adalah usaha sebesar 30 J berarti usaha itu adalah W W sama dengan 30 J kemudian jika gaya yang diberikan gaya yang diberikan itu berarti F sama dengan 10 N tentukan jarak berarti yang ditanya adalah jaraknya S berarti nah jawab tadi kalau misalnya kita lihat di segitiga ini tadi W disini F disini S maka karena kita mencari S S tinggal kita tutup saja maka S sama dengan W dibagi F W nya 30 F nya 10 maka S nya adalah 3 meter seperti itu nah setelah tadi kita lihat contoh soal yang tadi kita bahas sekarang coba kalian jawab soal-soal yang ada pada video ini nomor 1 sebuah benda ditarik dengan gaya sebesar 12 N benda tersebut bergeser sejauh 4 meter dari posisi semula berapakah besar usaha yang diperlukan untuk menarik benda tersebut nah kemudian yang kedua usaha yang diperlukan untuk memindahkan sebuah benda dalam lintasan mendatar sejauh 5 meter sebesar 20 J tentukan besar gaya yang harus diberikan pada benda silahkan kalian jawab soal ini dan jangan lupa kalian kirimkan jawaban ini di kolom komentar semoga ilmu yang kita dapat pada video kali ini bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang dipercaya dipercaya